BINGUNAN RIBAT MEMILIH KPR AJUKAN KPR KAMU DI KPRAKADEMI.COM Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Akademi. Pada episode kali ini, kita akan bahas tentang Mungkin nggak sih yang namanya sleek checking itu dibersihin? Cukup bayar biaya jasa? Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang selama ini ikutin penjelasan dari KPR Akademi, teman-teman sudah tahu jawabannya. Tapi satu hal yang saya mau jelasin di sini adalah memang banyak dari kita yang kurang paham mengenai segala sesuatu terkait dengan dunia keuangan, apalagi yang terkait dengan KPR. Kenapa? Karena kan KPR itu bukanlah sesuatu yang sering kita hadapi. Bagi kebanyakan orang, mungkin ngambil KPR bisa jadi cuma sekali seumur hidup. Tapi buat beberapa orang, mungkin bisa beberapa kali. Nah, kalau yang punya pengalaman, sudah pernah ngambil, terus ngambil lagi, nah itu biasanya feels-nya udah lebih beda tuh. Biasanya instingnya udah beda. Instingnya udah ada, oh kemarin kan seperti ini prosesnya. Kok sekarang seperti ini gitu? Nah, ini kok ada apa nih? Ada yang salah atau bagaimana? Nah, lebih bisa muncul sifat kritis yang lebih jauh gitu. Tapi bagi kebanyakan dari kita, mungkin kan ngambil KPR memang cuma sekali seumur hidup. Nah, ini adalah pesan yang sangat penting buat teman-teman baru, pertama kali mau ngambil KPR. Nah, ini saya mau cerita mengenai apa yang di-sharingkan sama sobat KPR juga nih. Jadi, ini ceritanya real. Bukan pengalaman saya, tapi memang pengalaman dari sobat KPR yang disampaikan ke KPR Academy. Jadi, suatu ketika, sebut saja namanya bunga ya. Si bunga ini mau beli rumah nih, di satu properti developer. Pada saat dia mau taruh tanda jadi kan, dia nanya dulu nih, ini baiknya gimana nih? Tiba-tiba dari marketingnya bilang, gak apa-apa sebelum tanda jadi, gak apa-apa pu. Kasih ada identitas KTP dan NPPP. Nanti dibantu sleep checking dulu, BI checking. Nanti kalau baik-checkingnya aman, lanjut ya transaksi. Nah, setelah dikasih identitas tersebut, KTP dan NPPP, gak lama berselang, tiba-tiba disampaikan, wah, maaf mbak bunga, ini setelah dilakukan sleep checking, ternyata ada masalah di sleep checkingnya. Kalau mbak bunga mau saya bantu, bisa nih, saya beresin sleep checkingnya, biar aman. Terus terang dia kaget langsung, si bunganya ini. Hah, kok ada masalah dengan sleep checking saya? Ngambil pinjeman kayak kartu kredit aja, saya gak pernah. Ini kenapa tiba-tiba bisa jadi ada masalah? Marketing propertinya itu bilang, jangan-jangan pernah ada yang minjem nama mbak, gak? Jangan-jangan dipake nih sama siapa, gitu. Ini ada yang, tokonya ini jadi buruk nih, kalau diajuin langsung KPR ke bank, ini masalah pasti. Waduh, jadi gimana orang baiknya? Gini deh, mbak bunga bayar aja, saya sekian, nanti saya beresin, saya berhenti beresin. Kebetulan saya ada kenal orang yang bisa beresin sleep checking. Nah, dia langsung mikir, oh, bener gak sih? Mesti kayak gini? Nah, kebetulan mbak bunga ini sobat KPR juga, gitu. Dan dia nanya, gitu, sama tim ekspert kami. Dan kami jelasin bahwa yang judulnya sleep checking itu nempel sama NIC, sama MPWP, maupun sama alamat dan tanggal akhir dan nama. Jadi, selain diganti informasinya, istilahnya bikin dokumen palsu, ya gak mungkin namanya sleep checking itu bisa dibersih lagi, gitu. Terus, dia bingung, dia malah bertanya-tanya gini, tapi itu kenapa sleep checking saya bisa buruk, ya? Yakin gak bener-bener buruk, gitu. Sama ini, pernah gak ngasih pinjem nama atau ngasih pinjem KTP, gitu, buat minjem apa, gitu, apapun? Dia bilang, enggak, gak pernah, gitu. Wah, coba aja deh, coba sleep checking, gitu. Nah, cuma si mbak bunganya ini sepertinya gak langsung nyoba sleep checking, tapi dia mengurungkan niatnya dan dia ngetes, nih, ke developer lain. Dia coba, lihat-lihat, kan. Yang itu kemarin, ah, udahlah, biarin dilupain dulu deh, gitu. Dia sambil lihat-lihat, gitu. Eh, ini kayaknya ada yang bagus, nih. Nah, di developer itu, lagi-lagi, pas dia pengen bilang, saya bayar tanda jadi, gimana nih prosedurnya, gitu. Dibantu sleep checking dulu aja, mbak, gitu. Nanti kalau misalnya sleep checkingnya aman, proses kedepannya bakal lebih lancar, gitu. Nah, si mbak bunganya ini cerita, dia bilang, waduh, tapi katanya sleep checking saya ada masalah. Kata marketing developernya bilang, enggak apa-apa, nanti saya juga mbak bantu dulu, gitu. Memang kalau nanti ada masalah, nanti saya jelasin deh ke mbak bunga, kira-kira gimana, gitu. Oh, gitu ya? Boleh, ya. Jadi, dibantu dia, dibantu sleep checkingnya, gitu. Sama developer tersebut yang punya akses kenalan, lah, ke bank, gitu. Mungkin kalau sebenarnya prosedur resminya, sebenarnya sleep checking ini hanya boleh dilakukan kalau konsumen sudah ngisi formulir permohonan KPR, ya. Tapi, ya, ada kalanya yang praktek di lapangan bisa lebih luwes seperti ini. Nah, jadi, di cek lebih jauh, gitu. Pas di cek lebih jauh, marketing developernya cuma langsung bilang, enggak ada masalah sama sekali kok mbak bunga. Hah? Enggak ada masalah. Kok saya waktu itu mau beli di developer ini, katanya sleep checking saya masalah. Hah? Masa sih? Enggak, enggak ada masalah sama sekali kok ini. Oh, orang kagak ada catatan apa-apa, gitu, tentang sleep checking mbak bunga, gitu. Enggak ada riwayat pinjaman sama sekali. Wah, gitu ya? Wah, berarti benar dong, ya. Tapi kenapa kemarin itu saya dibilang sleep checking-nya masalah, terus nanti mau dibantuin, gitu. Bayar sekian, nanti bisa jadi beres lagi, gitu. Jadi bersih lagi. Si marketing developernya langsung cerita. Oh, di proyek ini ya, kayaknya pernah denger dulu kayaknya ada juga tuh konsumen yang kayak begitu. Ketemu sama marketing developernya, dibilang sleep checking-nya masalah. Nanti dibantuin deh, bayar. Cukup bayar sekian, gitu. Nanti saya cariin channel buat beresin, biar bersih lagi. Waktu itu, tapi untungnya dia juga enggak bayar, tuh. Dia, kebetulan dia ada punya kenalan temen bank, gitu. Orang bank. Jadi, dikasih tahu. Oh, yaudah. Cari aja. Cek sendiri, gitu. Di sleep checking sendiri, gitu. Mandiri. Sleep checking mandiri. Di website-nya OJK. Begitu keluar hasilnya, kan langsung tahu. Oh, ternyata aman. Gitu. Jadi, kalau dari cerita-cerita tersebut, yang bisa saya simpulkan adalah, sebenarnya, ketidaktahuan kita, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih berpengalaman dari kita. Yaitu, mereka yang berkecimpung, baik itu di properti, maupun di perbankan, gitu. Nah, jadi, buat teman-teman yang baru pertama kali, mau ngajuin KPR, mau beli transaksi, mau bertransaksi properti, beli properti, teman-teman ada baiknya, teman-teman belajar dulu, gitu. Atau minimal konsultasi, deh. Tanya-tanya dulu sama teman-teman di KPR Akademi, kira-kira hal apa sih yang perlu disiapin, gitu, pada saat kita mau transaksi, gitu. Atau kalau ada hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang aneh, teman-teman jangan sungkan. Coba DM aja di Instagramnya KPR Akademi, ataupun kasih komen di video-video YouTube kami, itu pasti akan dijawab, gitu. Tapi mungkin jawabannya emang tergantung, ya. Tergantung ketersediaan waktunya dari tim kami juga. Nah, tapi kami pasti berusaha yang terbaik, supaya bisa menjawab dan merespon yang terbaik buat teman-teman. Tapi intinya balik lagi, hati-hati banget, nih. Karena ternyata ada aja oknum-oknum yang, karena dia sudah lebih berpengalaman, dan dia ketemu sama calon pembeli yang tidak berpengalaman, nah, oknum-oknum ini mau membodohi, mau mengakali, mau memanfaatkan, teman-teman. Jadi, hati-hati banget. Bener-bener hati-hati banget. Kenapa? Karena, balik lagi, kalau teman-teman nggak punya pengetahuan, dan digertak seperti yang tadi, bisa jadi teman-teman goyang, nih. Aduh, saya malah jadi nggak bisa beli rumah, nih, kalau kayak gini. Aduh, kenapa selik ceking saya buruk, ya, atau apa, gitu. Teman-teman hanya menduga-duga, gitu. Padahal sebenarnya ada caranya, untuk teman-teman ngecek selik ceking sendiri. Ngecek, wah, saya nih ada masalah nggak, nih? Tapi, karena banyak mungkin orang yang tidak mengetahui bahwa kita bisa mengakses selik ceking kita tanpa harus melalui bank, mainkan kita bisa langsung ke website-nya OJK untuk ngecek itu. Nah, ini yang suka dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Terutama dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, yaitu uang yang tadi dibilang. Kalau mbak bayar sekian, nanti saya bantu beresin biar bersih lagi. Nah, seakan-akan kan kalau sampai kejadian dibayar, dan begitu selik cekingnya keluar, nih ya mbak, buktinya, data tidak ditemukan, gitu. Bersih riwayatnya. Duit sudah keluar, yang jeleknya kayak gimana-kaya gimana, yang nggak tahu, bisa jadi dia manipulasi, dia bikin sendiri. dan sebenarnya pada saat dia nunjukin data tidak ditemukan itu adalah hasil yang sebenarnya, udah jelas kan? Kita udah kena tipu, dan kita mengalami kerugian secara ekonomi. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Buat teman-teman yang sudah nonton, teman-teman sudah dapat pengetahuannya. Tapi buat teman-teman lainnya nih, teman-teman dari teman-teman, maupun saudara dari teman-teman, yang bisa jadi nih, mau lakukan transaksi pembelian properti, menggunakan KPR ataupun tidak, bisa jadikan mereka belum tahu. Jadi, tolong deh, di-share ya informasi ini, supaya lebih banyak yang tahu, dan teman-teman bisa terhindar dari modus-modus, modus-modus yang seperti ini gitu, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kan mengerikan sekali ya. Mereka punya pengetahuan, tapi digunakan untuk keuntungan diri pribadi. Itu, aduh, benar-benar sayang sekali gitu. Nah, makanya di KPR Akademi, kami selalu share informasi-informasi yang penting seperti ini, supaya lebih banyak orang yang tahu, dan semakin banyak yang kritis, di saat mau melakukan transaksi, supaya bisa mendapatkan, penawaran yang terbaik, dan tidak tertipu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan episode kali ini. Semoga teman-teman dapetin manfaat yang maksimal dari informasi yang saya sharingkan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!